Halo teman-teman Superuser, pada video kali ini kita akan belajar bagaimana cara install Laravel 9 di Ubuntu 20.04. Laravel versi 9 baru saja dirilis tanggal 8 Februari 2022. Di Laravel 9 ini banyak penambahan fitur baru seperti controller root groups, default ignition error patch, ada Laravel Scott Database Engine, Symfony Miler Integration, Fly System versi 3, peningkatan di eloquent aksesor mutator, dan banyak yang lain. Ini yang paling paham developer Laravel tentunya. Kemudian di versi Laravel 9 ini untuk jadwal rilis, kalau yang lalu itu versi mayor dirilis setiap 6 bulan. Kalau yang sekarang keputusannya setiap 12 bulan. Nah ini support polisinya kebijakan dukungan terhadap versi Laravel 9 ini, versi 9 ini termasuk LTS, long term support. Versi PHP yang digunakan minimum itu 8.0, bisa pakai juga 8.1. Yang ini tanggal rilisnya 8 Februari 2022, untuk bug fix tetap menerima sampai 2024, sementara untuk security fixnya sampai 2025. Ini fitur-fitur yang ada atau perubahan yang terjadi di versi Laravel 9. Nah ini tampilan baru untuk Laravel website-nya, laravel.com. Kita lihat, nah ini tampilan barunya. Nah untuk informasi lebih detail mengenai Laravel 9, silahkan baca di Laravel Notes di dokumentasinya. Ini lengkap penjelasan tentang perubahan-perubahan yang terjadi di Laravel 9. Sekarang di sisi instalasinya seperti apa, kita langsung saja, ini pakai Ubuntu 20.04. Kalau requirement-nya mirip seperti yang lalu, cuma versi PHP-nya lebih tinggi lagi yang 9 ini. Minimum harus pakai versi PHP versi 8, 8.0. Kemudian ini extension-extension, tidak begitu banyak berubah, yang dibutuhkan harus tersedia ini. Oke, kita pakai Ubuntu 20.04. Ini sudah tersedia VPS Ubuntu 20.04. Di Ubuntu 20.04 default-nya ini repository-nya pakai PHP 7.4. Kita bisa cek. APT Show PHP. Nah ini versi-nya versi 7.4. Nah sementara yang dibutuhkan versi 8.0 minimal. Nah kita perlu menambahkan repository PPA untuk PHP. Nah supaya bisa install PHP lebih baru. Oke, repository sudah. Sekarang kita installasi extension-nya. Ini harus tersedia semua yang di atas tadi. Kalau ada yang kurang satu extension yang dibutuhkan tadi itu akan error saat installasi. Kita coba tidak mengambil ini satu. Apa yang terjadi kalau ada kurang extension-nya. Coba kita install versi 8.1. Oke, proses installasi hampir selesai. Nah setelah install PHP. Nah nanti kita cek verifikasi hasil instalasinya. Pakai PHP spasi minv. Ini untuk menampilkan versi PHP yang terinstall. Versi CLI. PHP di CLI. PHP. Minv. Oke. Versi 8.1.2. Sekarang kita install composer. Karena instalasinya nanti Laravel pakai composer. Kita install dulu yang dibutuhkan. Butuh. CURL, git, dan unship. Oke. Yang perlu di install hanya unship saja. Yang belum. Kita download composernya. Oke. Kita pindahkan ke folder usr.local.bin Oke. Sekarang kita uji. Apakah bisa langsung dijalankan. Oke. Sudah terinstall composer versi 2.2.6. Sekarang kita mau install Laravel. Kita mau install versi 9. Pakai composer. Composer create project. Laravel. Slash Laravel. Ini web app. Ini nanti akan membuat folder dengan nama web app. Nama project-nya. Kemudian. Kalau tidak dituliskan nomor versinya di sini. Akan Menginstall Laravel versi terbaru. Kalau kita mau Tulis secara spesifik versi Laravel-nya. Kita harus tulis Nomor versinya di paling akhir. Oke. Enter. Pastikan ketika menjalankan komposer ini. Koneksi internet stabil. Nah ini tidak sempurna installannya. Ada yang error. Kalau sudah tampil seperti ini. Karena diminta untuk memeriksa apakah extension ini semuanya sudah aktif. Kita Browse ke atas lagi. Cek ke atas. Nah ini yang error. Your requirements could not be resolved to an installable set of package. Yang kurang adalah require. Nah ini. Extension Exchange URL-nya. Diminta untuk install or enable php.php.curel extension. Karena Tadi ini Kita tidak ikutkan yang ini. Yang bagian akhir. Nah seperti itu Kalau ada kegagalan instalasi. Kalau kurang extension-nya. Kita install lagi. Oke. Hanya butuh install yang terakhir. Oke. Sekarang kita Jalankan ulang yang komposer. Oke. Ini akan error. Karena Kita mau ngulang lagi Perintah yang tadi web app. Sementara Folder itu Sudah ada isinya. Nah jadi kita hapus dulu. Kita hapus dulu foldernya. Lalu kita jalankan ulang perintahnya. Composer Oke. Download Extract Nah Kalau sukses instalasi Laravel-nya Harusnya pesannya seperti ini. Terakhir. Sekarang Kita mau menjalankan Laravel development server-nya. CD tadi menang. Foldernya web app. Kita coba jalankan PHP Artisan Surf Oke. Ini kalau dipakai desktop di lokal Bisa langsung Browse 127001. Karena ini Jalannya di VPS Saya mau aksesnya pakai Public IP Jadi ini di control C Kita tambahkan Opsi Min-min host 0 0 0 0 Seperti itu Kemudian Bisa diakses IP server-nya Port 8000 Tadi lupa IP server-nya Nah ini dia IP-nya Kita ulang lagi Jalankan Artisan Surf Setelah itu IP Port 8000 Oke berhasil Terinstal Dengan Sukses Jalan Ini Laravel Versi 9.0 Yang berjalan Di PHP Versi 8 1.2 Jadi seperti itu Cara Instalasinya Tidak Berbeda Hanya di perbedaan Versi PHP Yang digunakan Minimum Pakai Versi 8 Untuk Laravel 9 Ini Karena tadi Ubuntu 20.04 Defaultnya Tersedia Versi PHP 7.4 Membutuhkan Repository Tambahan Install PHP Dan Extensionnya Yang Lengkap Setelah itu Install Pakai Composer Seperti Biasa Yang Sudah Terbiasa Instalasi Laravel Dengan Composer Itu Sudah Tahu Baik Seperti itu Tutorial Kali ini Sampai Ketemu Di Video Video Selanjutnya Selamat Mencoba Terbiasa 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 Terbiasa